selamat datang di my daily video kali ini my daily video bersama komunitas 212 akan memberikan sumbangan dan mengantarkan sumbangan ke daerah Ciniro ada yang sering menunggu teman-temannya kemudian kita udah nurunin barang ke kolbak sekarang lagi menunggu teman yang belum nyampe disini ke basecamp bentar lagi mereka akan nyampe Oke lanjut lagi sekarang kita udah naik di kolbak barang-barang kita berapa menyatu dengan bantuan ada padi dan teman-teman semuanya ada pak dos Oh bener kita mencari sensasi yang berbeda kita sudah memasuki jalanan daerah apa itu Tampak para penumpang bergoyang-goyang apalagi palurah jalanan mau naik ada dua satu mobil dan dua tiga ada tiga mobil belakang ada dua menanjak sekali penampingan 2016 ya sekarang kita sudah nyampe eh belum jauh jauh ini masih dari mana nih ini baru Gewok Gewok ini akhir-akhass sehingga gelap segera mengisik dua jadi yang gampang longsorte karena tanah disini jenisnya kayak lempung wajib kita melewat yang sedang hajatan ada yang berduka dan berbahagia kita melewat yang berbahagia ini masih di daerah desaksi biru kita sudah kita sudah sampai di aula kecamatan Cineru terhadap saudara kita atau di tempat pengungsian disini dan itu ada apa namanya bantuan dari saudara-saudara lainnya sangat menumpuk sangat banyak sekali bantuannya pakaian sembako dan sebagainya ada yang sedang menurunkan bantuan juga mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat mereka dan kita semuanya sangat sibuk sekali ini dari sekolah dari sekolah mana nih MTS model patroce jebang oke tambah kerombongan dari komunitas 212 sedang menunggu koordinasi kemudian kita membawa dari komunitas membuat satu apa ya satu bak mobil kita lihat ke dalamnya ini para saudara-saudara kita oke baiklah dari sekolah harta tapi korban jiwa mentah ya itu korban jiwa jadi ini sudah tanam secara jadi misalnya tanah ya tanah jadi jalan jalan-jalan itu bisa jalan-jalan pergerakan tanah jadi motor biasa mohon jadi di Jakarta Bandung Sumatera nyandong iya ada bantuan-bantuan yang banyak mohon mbak mohon asan atau nyeliranya banyak mohon Alhamdulillah penyanyanan babakar mohon itu iya numpukkan atau numpuk bantuan atau numpukkan mohon 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 mbak iya nampil lengkap mbak itu iya sapi narak jadi aduh itu iya sapi narak jadi saya darahnya kita ketapung cijokong bandulang penyanyanan babakar mohon dan saya desa saya menekanku mohon saya turun tapi kamu kan setelah ini jalan berdua rumah ayam Pondong gitu lah. Mohon. Hari Jalunya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, satu-satunya sampai dikam. Ambrema. Mohon, mohon. Tapi keluarga, salamat, salamatnya banyak, salamat? Kadang-kadang, alhamdulillah. Mohon, mohon. Jadi, jadi kekayaan seperti Andor, motor, mobil, Si borong pemain, Jadi, Mohon, mohon. Tak nyawa lah. Mohon, mohon, mbak. Gampil lah ya, hari hartamat ya, Sadi, ini banyak. Mobil bak Mau bantuan dari komunitas. Sekarang diturunkan. Bantar lagi akan ada penyerahan simbolis Dari ketua komunitas. Dari mobil baknya. Sangat banyak sekali. Kayaknya dimana yuk? Bantai. Kita sekarang berada di dalam Posko bantuan. Sama-sama, sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin. 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 Jadi, ini menandakan mereka tidak sendiri. Sangat banyak sekali bantuan-bantuannya. Alhamdulillah. Lihat tumpukan kardus ini. Beras. Alhamdulillah semuanya. Ini pakaian, buku, makanan ringan. Dan ini posko-nya. Tumpukan kak, mohon. Tumpukan kak, mohon. Tumpukan kak, mohon. Tumpukan kak, mohon. Oh, mohon. Oh, itu di peningan, pak. Ini mungkin memasketariatnya. Banyak sekali bantuannya. Sekarang berdua komunitas. Ratu dua peningan. Sedang memberikan data apa aja bantunya sedang di bawah. Dan sekarang ada penggistribusian bantuan. Ini sekretariat posko. Ini dapur umum. Menyediakan masakan. Sangat. Oh, botong rohnya sangat terlihat sekali. Ada yang memasak. Ada yang menuangkan. Masakan yang sudah jadi. Ada yang mengurus kompor. Atau hawuknya. Ini dapur umum yang dekat dengan posko kecamatan. Dan itu dapur umum. Untungnya ada masjid. Dekat dengan masjid. Dan dekat dengan koramel. 1503 Ciniro. Sekarang kita lihat ke aktivitas dapur umum yang kedua. Tampaknya belum ada kesibukan aktivitas. Oh, tapi ada. Dapur umum. Ibu-ibu sedang mengepas. Dan itu dapur umum. Sepertinya dari penanggulangan. Sedang memasak. Masakan. Ada juga bantuan toren dari DT Peduli. Atau apa ya. Darut Tauhid. Darut Tauhid apa. Berarti kuningan. Kuningan. Inilah suasana di sekeliling. Di sekeliling posko. Pengungsian atau penampungan pengungsi. Di kecamatan Ciniro. Di sana sepertinya juga tempat penampungan pengungsi. Jadi mereka mengungsi karena. Tanah yang sudah sangat labir sekali dan bergeser. Daripada kehilangannya atau bersikap kehilangan jiwa. Akhirnya mereka mengungsi ke. Ke pecamatan terdekat. Oke sekarang kita akan menuju ke desa. Desa apa sekarang? Bangkili Wiru. Ciniro. Ciniro. Desa anak Ciniro. Oke. Oke. Sekarang kita akan melihat. Mungkin TKP bencananya. Dan ini. Lurus. 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 Aduh. Lurus. 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 Oke. Rutenya yang cukup. Ini rutenya. itu bukan ini paling hebat di luar mereka reaksi cejemit mohon ada yang lontong apa sih lontong ayah dipayun oke Oke Samping di kanan Kita sekarang akan masuk ke gerbang Di desa Cijemit Banyak mobil-mobil Para donatur Yang hilir mudik Halo Ada fans-fans berat Terima kasih Terima kasih Halo Gara-gara bapak Cek pake efek Jadi aku Aduh Ini posko yang kedua Di desa Cijemit Tampak bantuan Sangat banyak sekali Tengah-tengah 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 Kiri-kiri Kiri-kiri Parkir helapa Upp Upp Stop 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 Upp Badiliran di bio Sekarang kita sudah Nyampe di posko yang kedua Yang berada di Desa Cijemit Masih kecamatan Ciniru Kebetulan kita sudah Menerumkan Bantuannya Di tali kecamatan Ciniru Dan ini Tanpa keadaan Di lingkungan Posto pengungsian Yang berada Di balai desa Desa Cijemit Oke Dan ini Sekretariat Dan kita akan melihat Bagaimana Sikon dari Para pengungsi Saudara kita Nah ini Daftar Bantuan Sikon dari Terima Posto Yang ini Dada peta pengungsian Posto Dua Cijemit Balai desa Tua Sementerumahan Jumlah jiwa yang ditampung Jumlah total ya Jumlah total yang ditampung Posto kesehatan pengungsi Korban longsor Desa Oh Punduk desa pinara Pengungsi kesini gitu ya Oke Ada media Sentri PPD Kebetulan kuningan Dan ini Pengungsi Sekarang kita melihat ke dalam Bagaimana Para Kondisi Sikon dari pengungsi Alhamdulillah Mudah-mudahan Masalah bisa segera teratasi Dan Sumbangan dari para Donatur Dan hamba Allah Semuanya Menjadi amal ibadah Bagi Mereka dan kita Semuanya Oke lah Ini Sikon Atau Kondisi Kondisi penampungan Pengungsi Khusus Dari desa Pinara Yang ditampung Di desa Di Cijemit Oke Berarti ini semua Dari desa Pinara Semua ya Pinara Tapi Alhamdulillah Gak ada korban jiwa kan Alhamdulillah Cuman karena Emang lo Apa tanahnya labil Menghindari resiko Gitu ya Memang sih gitu ya Oke Sebagian kan Doa Semua Mohon Mudah-mudahan Sambung doa Selingan doakan Mugia Enggal Pagantosan Nyandong Hikmahna Nyandong 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 Selantawis Tidak saya nyumbang Sati Ayana Gitu kan Mugia Katampi Seling adu Apunya Seling adu Apunya Alhamdulillah Serang ibu Sahabunten Ibu Sawati Ibu Putra Suami Nuju Nyenang Anggwa Ke TKP Berarti ke arah Atas sana Seragam Hampir semua seragam Tapi seragam udah ada kan Seragam Tapi hentanya Nyerah kan Hentanya Nyerah Air rencangan Otomatis harus jalan kaki Berarti udah berapa hari disini? Semenjak ngungsi disini? Baru dua hari Baru dua hari Tapi langsornya kapan? Langsornya dari Hari Jumat Hari Jumat Tapi mungkin Lama-kelamaan Khawatir juga kondisinya Akhirnya dengan terpaksa Iya Mungkin ada yang Udah duluan mungkin ya Ada yang udah duluan Kalau Saya mandarin hari Jumat Udah gak ngungsi Udah ngungsi ya Jadi Rumah ibu teh Ancur Atau emang Berkondisi retak? Enggak Enggak hancur Cuman liat Seria tanah Mudah-mudahan Mohon Mohon Kau atas Emang labilnya punya Bintun Sega tanah-tanah lempung Gitu nya punya Jadi pilih Pongsur Mohon Mohon Jadi abil hanya Nyalamak 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 Aribarang 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 Alhamdulillah Sambung doa Selain doa Kenyabunya Oke mari kita doakan Semuanya Mudah-mudahan Para pengungsi Mendapatkan kembali Rumahnya Dan kemudian Bisa Ya cepat berlalu Musibahnya Tapi emang Bantuan-bantuan Numpuk sih Alhamdulillah Bantu-bantuan Tapi emang sih Kalau pengen Bayi aja di Jalan Diperbaiki lagi Gitu ya Terus hujan Mudah-mudahan Berhenti Gitu ya Supaya bisa Apa namanya Renovasi kembali Gitu Oke Tadi My Daily Video Sudah mewancari Satu pengungsi Kemudian Yang pasti Bantuan yang mereka terima Sekarang ini Sangat-sangat berarti Sekali Dan mudah-mudahan Apa Intensitas hujan Mudah-mudahan Cepat menurun Atau Berhenti Sehingga bisa Kembali ke rumah lagi Dan renovasi Tempat tinggal mereka Kita doakan saja Amin Oke Sekarang komunitas U12 Sedang mendata Apa kebutuhan yang paling urgent Yang paling sangat Mati butuhkan saat ini Ini Aktivitas Dapur umum Di Posto pengungsian Desa Cijemit Yang mana Mayoritas dari Desa Cijemit Pengungsian yang ada Desa Cijemit ini Dari Desa Pinara Pinara Ibu-ibu Sudah memotong Dan Stok Sembako Tidak khawatir Alhamdulillah Yang ada yang sudah dimasak Belum dimakan Dan ini yang sedang dipasak Tampak alat masaknya juga masih Baru Punya juga relawan Kemudian Wah itu sembakonya banyak sekali Saya usiuran Dari lokasitas Bencana Ini juga tempat asal Masing-masing Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton